Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Hamdan kathiran Kama amal Hamdan kathiran Mubarakan fihi Allahumma salli Wa ala ala sayyidina muhammad Wa ala ala sayyidina muhammad Para pemirsa jektipi dimanapun anda berada Yang insyaAllah selalu dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Puji dan syukur kepada Allah dengan lapas Alhamdulillah Salawat dan salam kepada Rasulullah Allahumma salli ala sayyidina muhammad Para pemirsa yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kali ini Kita akan membahas Ada empat golongan Ada empat golongan orang yang dirindukan oleh syurga Apa saja itu Yang tentunya Semua kita Pasti merindukan syurga Pasti mengharap menjadi ahl jannah Kita selalu berdoa Allahumma ja'alna min ahli jannah Allahumma ja'alna min ahli jannah Kita berdoa semoga kita Jadikan oleh Allah Ahli syurga Siapa yang tidak ingin masuk syurga Semuanya ingin masuk syurga Ada empat orang Yang akan dirindukan oleh syurga Syurga merindukan empat golongan Pertama Talil Quran Yaitu orang yang membaca Al-Quran Orang yang menghabiskan waktunya Bercintaan dengan Al-Quran Apalagi di bulan Ramadan Bulan yang begitu mulia Diisi dengan amal yang mulia Yang pertama Talil Quran Yang kedua Wahibzil lisan Orang-orang yang menjaga lisannya Menjaga kata-katanya Itulah Orang yang Juga dirindukan oleh syurga Ihfaz lisaneka Wahta zirbin labzihi Jaga lisanmu Peliharalah kata-katamu Fal mar'u yuslamu bilisanihi Waya'opap Seseorang bisa selamat Bisa jaya Bisa bahagia Bisa mendapatkan Efek positif Karena lisannya Namun juga Orang hancur Karena lisannya Yang ketiga Orang yang dirindukan Oleh syurga Yaitu orang yang Wa muta'imul ji'an Orang-orang Yang senantiasa Dengan senang hati Memberikan Makan Terhadap orang yang lapar Siapa orang yang lapar Wahai para pemirsa Yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yaitu orang yang berpuasa Atau orang yang tidak berpuasa Orang yang memberikan makan Kepada orang yang lapar Orang yang bisa menjadi manfaat Untuk orang lain Itulah orang Yang ketiga Yang dirindukan oleh syurga Yang keempat Orang yang dirindukan oleh syurga Masya Allah Adalah Wasa'imufi syahrir Ramadan Orang Yang Berpuasa Melakukan perintah Allah Di bulan Ramadan Dengan berpuasa Itulah Orang keempat Yang dirindukan oleh Bulan Ramadan Ya'ini Puasa dengan ikhlas Puasa karena iman Puasa memang mengharap nilai Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Puasa memang benar-benar puasa Di terang-terangan puasa Depan orang puasa Di enggak ketika Tempat tidak ada orang Juga puasa Ada banyak orang yang puasa Ketika di depan orang Namun ketika sendiri Tidak berpuasa Berpuasa bukan hanya Menahan dari makan Bukan hanya Menahan dari rasa berhaga Minum saja Bukan menahan makan dan minum saja Namun juga memelihara Hal-hal yang bisa Membatalkan puasa Dan merusak Pahala puasa Para pemirsa JKTV Dimana Anda berada Semoga kita Mendapatkan Orang mendapatkan golongan Atau dicap Sebagai golongan Orang-orang yang dirindukan Oleh syurga Dan menjadi Ahl jannah Ahli syurga Amin Allahumma amin Sekian terima kasih Wallahu'l mu'fid ila ku'amil tarik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax